Saya ingat, oh iya iya, ini kan tahun politik, terus saya pikir kalau pemilu diramu sama masalah rohani, boleh apa tidak ya? Saya mikir begitu, nanti dengarkan Bapuan, lalu saya pikir, oh mesti untuk memberi sebuah jalan penerangan kepada seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai. Saya ingat, oh iya iya, ini kan tahun politik, terus saya pikir kalau pemilu diramu sama masalah rohani, boleh apa tidak ya? Saya mikir begitu, nanti dengarkan Bapuan, lalu saya pikir, oh mesti untuk memberi sebuah jalan penerangan kepada seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai. Bahwa pemilu ini adalah sebenarnya untuk anda, bukan untuk siapa-siapa, dimana hak andalah yang akan menentukan siapakah yang akan dijadikan pemimpin akan datang. Kalau saya bilang, saya bilang merdeka itu tiga kali dan menang itu tiga kali. Merdeka! 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 Menang! 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 Hak rakyat untuk menang! Jangan takut kepada intimidasi, jangan takut kepada kekuasaan, karena kekuasaan itu tidak langgang. Yang langgang, yang langgang ada yang di atas. Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat! Ingat! Jadi apa? Ibu kalau sudah keluar begitu, makanya anak-anak ibu ini suka takut. Katanya ibu, aduh jangan galak-galak. Oh saya akan galak. Karena saya tidak mau rakyat saya diganggu. Saya tidak mau, karena Indonesia ini pengorbanan rakyatnya sangat besar. Setelah merdeka, mengapa ada orang-orang yang karena beringin kekuasaan tetap langgang. Sehingga melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak boleh dilakukan oleh siapa saja. Undang-undang dasar 945 mengatakan... Apa coba? Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama di mata hukum. Jadi apa artinya? Ya presidennya, ya menterinya, ya panglimanya, ya TNI-nya, ya polrinya, ya aparat negara. Dia itu semua adalah rakyat Indonesia. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Betul apa tidak? Kenapa ibu mesti ngomong tiga kali terus, tahu kan? Saya Valentina Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.